Bismillahirrahmanirrahim Hadirin jamaah sholat subuh Masjid Al-Akhbar Bapak-bapak serta ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT Tentunya juga tak lupa Saya doakan semoga hadirin semua yang hadir pada kesempatan kali ini Selalu dalam keadaan sehat walafiat Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita Keluarga kita dan juga rejeki yang kita kumpulkan Dan juga semoga kita selalu istiqomah dalam kebaikan Sampai nanti kita mengakhiri kehidupan kita Dalam keadaan terbaik khusnul khatimah Amin ya Rabbil Alamin Tentu pagi yang bahagia ini Kita bersyukur kepada Allah Karena kita dipertemukan di tempat terbaik Yaitu Masjidnya Allah Tentu dalam keadaan sehat walafiat Dan insya Allah Pada kesempatan kali ini Kita akan melanjutkan Berkaitan dengan apa yang telah kita bahas Pada pertemuan-pertemuan yang lalu Yang mana dua kali pertemuan kita telah membahas Tentang pemberian harta dari satu orang ke orang lainnya Baik berupa hibah maupun berupa wasiat Yang intinya kalau hibah jangan salah Kalau wasiat harus tepat Kalau tidak tepat atau kalau salah Sangat mungkin harta yang dikumpulkan itu tidak menjadi keberkahan Tidak menjadi ketenangan dunia Tapi malah menjadi ujian Baik kepada orang tua yang memberi maupun kepada anak yang menerima Ini yang telah kita bahas pada kesempatan yang lalu Dan kita juga sudah membahas Mengenai persamaan perbedaan Antara hibah, wasiat, dan juga waris Makanya judul kita pagi hari ini Insya Allah kita akan membahas Mengenai beberapa alasan Kenapa kita harus belajar ilmu waris Tentunya sambil berharap berdoa kepada Allah Semoga bapak-bapak ibu-ibu ini semuanya duitnya banyak Berkah ya pak ya Orang minta duit banyak boleh ya pak ya Boleh Buktinya kalau kita sholat doanya Dan semoga diberi rejeki Meskipun rejeki itu ada beragam Sehat juga rejeki Duit juga rejeki ya pak ya Berarti sholat itu minta rejeki benar gak? Ya iyalah orang doanya Tentunya jangan kita anggap rejeki hanya uang Ya pak ya Meskipun kalau punya uang Berarti rejeki Kalau rejeki berarti disyukurikan gitu ya Insya Allah duitnya bapak-bapak Disini banyak ya pak ya Kalau gak ada duit itu insya Allah pak Gak bingung cara bagi waris Karena gak ada yang dibagi ya pak ya Orang itu rebutan harta pak Sarat utamanya itu ada harta Kalau gak ada harta Orang tua meninggal kok punyanya utang Insya Allah anaknya pada diem-dieman ya pak ya Mesti diem-diem Tapi kalau duitnya banyak Orang belum dikuburkan aja Wah inna lillahi wa inna ilahi roju'un Alhamdulillah ya pak ya Makanya kita doa kepada dawa itu Biar berkah kenapa? Usia berkah Rejeki berkah Ini orang kok Ustadz itu kan sukanya doain berkah ya pak ya Karena banyak doang Kalau gak berkah Itu ya bisa merepotkan Kenapa? Karena banyak juga pak Orang yang dulu ketika mengawali kehidupan Itu sama-sama dari nul Jadi kalau menikah itu ya Ada yang dari nul ya gitu ya Ini kayak orang nikah atau mau beli bensin ya pak ya Dari nul ya Ketika duitnya itu sedikit Kemana-mana naik ojek Kemana-mana naik sepeda motor Itu sahdu mesra ya pak ya Digandeng kemana-mana Alhamdulillah Tapi giliran duitnya banyak Jadi direktur Jadi general manager Itu pak WA-nya apa? Pah kapan pulang Iya pak ya Kenapa? Karena ternyata sudah seminggu keluar kota Apalagi ibu-ibunya habis nonton film Layangan putus Iya pak ya Gak tau ibu-ibu nonton gak ya? Saya sih gak nonton pak Alhamdulillah istri saya Saya gak mau nonton Kenapa? Nanti jadi cemburuan sama suami ya Mana hp-nya pak? Gitu ya Jangan-jangan minta Rekening korannya mana ya pak ya Jangan-jangan transfer ke siapa nih? Gitu ya Ini karena pak Ya karena ada duit Giliran duitnya banyak Rumah itu yang sudah dibangun bagus Itu gak pernah ditidurin Tidurnya di hotel Dari hotel ke hotel gitu ya Besok ke hotel mana lagi nih? Ya orang rumahnya aja bagus banget loh ya pak ya Nah ini tentunya kita minta keberkahan terhadap rezeki Biar menjadi ketenangan dunia Kita tinggalkan kepada anak-anak kita Semoga anak kita Nanti kalau kita meninggal dalam keadaan mampu Dalam keadaan kuat Kuat akidahnya Kuat ekonominya Kuat ilmunya ya pak ya Tentunya juga usia berkah itu penting Makanya kita doakan Tidak cuma panjang umur doang ya pak ya Kalau orang itu kok panjang umur saja Kalau kita doakan ya Panjang umurnya Oke ini kalau gak sehat pak Itu kasihan anak cucunya ya pak ya Orang itu ada loh yang ketika sakit Itu anak cucunya lama-lama malah seuzon sama bapaknya Bapak itu dulu dapat ibu itu pakai pelet ya gitu ya Jangan-jangan punya susuk ya pak ya Katanya kalau orang punya susuk itu kan meninggalnya susah Ini udah lama kok gak meninggal-meninggal Ini malah kadang-kadang jadi kurang baik Makanya kita berdoa semoga semuanya berkah Termasuk mempersiapkan kehidupan kita setelah kematian kita Yaitu biar anak kita soleh mendoakan kita di alam barzah Salah satunya anaknya tidak berantem Kalau anaknya berantem pak Saya gak yakin ada yang mau mendoakan orang tuanya Kalau ada orang kok berantem gara-gara rebutan harta orang tuanya Itu yang tidak mendapatkan sesuai keinginannya itu bilang kepada yang lain Tuh bapakmu tuh kemana-mana kan yang dikasih kamu ya pak ya Saya kan bukan siapa-siapanya Saya merasa kayak anak pungut saja ya pak ya Tuh doain tuh ah bodoh amat gitu kan ya pak ya Padahal kita ketika meninggal Kalau gak punya ilmu yang bermanfaat Gak punya sedekah jariah Yang kita paling harapkan ya anak yang soleh ya pak ya Dan banyak pak yang datang ke saya Itu baik secara langsung maupun secara online Bertanya tentang waris Itu biasanya tidak bertanya tentang bagaimana cara bagi waris Tapi menceritakan kejelekan saudaranya Ya pak ya Ada orang datang pak ustad Saya mau konsultasi waris Oh iya silahkan Online aja ya Oh iya itu pak Sebelumnya mohon maaf pak ustad Ini bahasanya bagus pak Sebenarnya saya gak mau hibah pak ustad Oh iya bagus Ini gak boleh pak itu ya Tapi pak ustad Perlu diketahui Ini sebelum ngomong tentang waris Orang tua saya itu pak ustad Dari dulu itu kalau sadara saya itu Itu semuanya dikasih Sekolah Bagus ya pak ya Rumah Itu dikasih yang ditebut pak ustad Oh ini dari dulu memang itu jadi Apa namanya Anak-anak yang diperhatikan Tapi sayangnya pak ustad Itu pengen menguasai harta itu pak ustad Tapi saya gak mau ngomongin ya pak ya Oh yaudah Ini kita pak Kadang-kadang itu gak enaknya gini Apa namanya Pengennya menyelesaikan masalah waris Tapi malah dibawa-bawa Ngomongin orang lainnya pak ya Sad bilang Ya enggak Pertanyaan warisnya bagaimana Enggak Pak ustad harus tahu dulu gitu ya Ya mau apaan Emang buat apa tahunya gitu ya Insya Allah di jamal akbar Gak ada yang seperti itu pak ya Insya Allah ya Insya Allah gitu ya Kalau ada ya Semoga gak ketahuan ya pak ya Ya lagi-lagi begitu pak Saudara sih saudara Tapi kalau sudah masalah duit Duit ya duit ya pak ya Karena duit gak mengenal Saudara gitu kan Nah ini yang Kadang-kadang lagi-lagi Saya pernah ceritakan Kalau tentang persaudaraan Oke iya Sejelek-jelek apapun Ya saudara tetap Saudara Tapi kadang-kadang Saudara itu Agak menjadi jauh Karena banyak supporternya Ya pak ya Makanya Sebelum terjadi masalah Dalam keluarga Dan ilmu ini pak Ilmu yang disebutkan Secara spesifik Dalam hadis nabi Termasuk dalam Al-Quran Maka insya Allah Kita akan membahasnya Dengan sederhana Dan semoga bisa difahmi Dan semoga nanti Kalau ada pertanyaan Juga bapak bisa Bertanya atau mengkonfirmasi Ya pak ya Dan insya Allah pak Saya sesuaikan Dengan keadaan kita di Indonesia Dan keadaan masyarakat pada umumnya Berangkat dari ilmu yang saya pelajari Dan pengalaman yang ada Ya Karena kadang-kadang begini Kitab-kitab ilmu faroed Yang di dalam kitab itu Itu kadang-kadang Tidak spesifik Tidak sesuai persis Dengan yang ada di kita Ya Kita punya sedikit masalah Kalau dalam bab faroed Atau waris Yang ada dalam kitab Itu biasanya Ketika orang sudah ada Yang meninggal Punya uang Ahli warisnya sudah jelas Baginya bagaimana Itu biasanya begitu Padahal masalah di Indonesia Bukan bagaimana cara membaginya Tapi kita tidak bisa membedakan Siapa yang disebut Pawaris dulu Ya Kita juga tidak bisa membedakan Mana yang disebut Harta waris Yang akan dibagi waris Dan kita kadang-kadang Tidak bisa membedakan Mana kerabat yang disebut Sebagai ahli waris Mana yang tidak disebut Sebagai ahli waris Masalah paling krusial pertama Pak Membedakan siapa yang disebut Pewaris Itu kadang-kadang Tidak tahu Ya Orang tua Disebut ahli waris Selalu Anaknya Ya Pak Oke Ini yang kadang-kadang Kita harus luruskan Makanya insya Allah Nanti kita akan bahas Tentang siapa saja Yang disebut waris Kadang-kadang Kita juga tidak bisa Membedakan Kalau suami Atau istri Meninggal salah satunya Itu siapa yang disebut Pewaris Siapa yang disebut Ahli Waris Ya Pak Oke Padahal disebut Pewaris itu Orang yang meninggal Mau statusnya Jadi anak Jadi bapak Jadi cucu Jadi om Silahkan atur Tapi kalau bagi waris Melihatnya Bukan dari sudut pandang Kita orang yang masih hidup Tapi dari sudut pandang Orang yang meninggal Maka disebut Bapak Disebut anak Disebut saudara Laki-laki Itu melihatnya Bukan dari sudut pandang Siapa yang bertanya Kepada ustad Tapi sudut pandangnya Siapa yang meninggal Dari situ Nanti ditarik Oh anaknya yang meninggal Siapa Oke Pak ya Tetapi sebelum kita Membahas secara detail Saya akan Sebutkan Beberapa Alasan Kenapa Kita harus Belajar Ilmu Waris Ya Kalau Apa namanya Ditanya Ini Sebuah pertanyaan Kenapa Kita harus Belajar Ilmu Waris Jawabannya Pertama Allah Jelaskan langsung Yang kedua Nabi Perintahkan secara Khusus Untuk kita Belajar Yang ketiga Kita Dilarang Untuk makan Harta Haram Yang keempat Ada ancaman Kekal Di neraka Yang kelima Langkanya Ilmu Waris Yang keenam Sejajar Belajar Al-Quran Yang ketujuh Cegah Pecah Keluarga Yang Kedelapan Mudah Dan Sederhana Yang Kesembilan Banyaknya Penyimpangan Gara-gara Tidak tahu Ilmu Waris Makanya Sebenarnya Judulnya Itu Sembilan Alasan Kenapa Kita Belajar Ilmu Waris Ini Jawaban Secara Singkatnya Tapi Kalau kita Bisa Turunkan Kita Bisa Bahas Satu Per Satu Alasan Pertama Kenapa Kita Harus Belajar Ilmu Waris Jawabannya Karena Ternyata Allah Menjelaskan Ilmu Ini Secara Langsung Di dalam Al-Quran Oke Kalau Kita Bisa Baca Penjelasan Tentang Bagaimana Membagi Waris Itu Lebih Detail Daripada Bagaimana Kita Menjalankan Solat Ya Pak Di dalam Al-Quran Ketika Ada Perintah Solat Pertanyaannya Apakah Dijelaskan Bagaimana Tata Cara Sujud Ada Enggak Pak Enggak Ada Ya Pak Oke Kalau Tata Cara Baca Fatihah Itu Ada Enggak Enggak Ada Paling Fakr'umat Taya Saramin Al-Quran Itu Saja Oke Ya Tetapi Kalau Ada Orang Meninggal Nanti Anak Laki-lakinya Dapat Berapa Perempuan Anak Berapa Anak Perempuan Dapat Berapa Istri Kalau Suaminya Meninggal Punya Anak Atau Kalau Enggak Punya Anak Dapat Berapa Suami Dapat Berapa Bapaknya Al-Marhum Ibunya Al-Marhum Dapat Berapa Itu Dijelaskan Secara Langsung Ini Nanti Bisa Dikonfirmasi Bisa Dibaca Baca Sendiri Yaitu Surat An-Nisa Ayat 11 Sampai 14 Sampai 14 Ini Sebagai Pedoman Awal Kita Belajar Ilmu Waris Di dalam Surat An-Nisa Ayat 11 Dimulai Dengan Redaksi Yusikumu Wahu Fi Auladikum Lizzakari Mislu Hazil Un Saya Ini Yusikum Allah Berwasiat Kepada Kalian Jadi Wasiatnya Itu Bukan Kepada Yang Masih Hidup Bukan Kepada Ahli Waris Tapi Kepada Camat Camat Disini Camat Semua Apa Calon Mati Ya Bapak Udah Siap Belum Belum Pak Ustadz Jejelan An-Naja Belum Selesai An-Naja Baru Kuliah Semester Dua Kok Mati Dulu Bahkan Bapak Udah Dapat Warning Udah Ada Sinyal Tit Tit Sinyalnya Apa Pak Rambut Mulai Putih Itu Sinyal Ata Belum Belum Pak Ustadz Sinyalnya Apa Lagi Kalau Dulu Sepedaan 20 Kilo Itu Belum Kerasa Sekarang Baru Keluar Komplek Pulang Pulang Istirahatnya Bisa Seharian Kalau Dulu Makan Apa Saja Oke Kalau Sekarang Oh Ini Kolesterol Oh Ini Darah Tinggi Duduk Itu Bersilah Satu Jam Itu Bangun Bangun Kesemutan Itu Kira Tanda 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 Bagi Yang Menganggap Itu Tanda Tapi Kalau Enggak Dianggap Tanda Enggak Ini Kan Jiwanya Tetap Mudah Makanya Kalau Jiwanya Mudah Ketemu Temen Seangkatan Yang Diomongin Nambah Istri Mulu Ini Wacanan Doang Ini Bapak Bapak Begitu Cuma Wacanan Doang Enggak Berani Sebenarnya Dan Biasanya Yang Berwacana Itu Enggak Berani Yang Diem Biasanya Enggak Berani Juga Biasanya Ada Ada Keinginan Padahal Sebenarnya Enggak Kuat Amat Ini Sudah Dikasih Tanda Oleh Allah Bahwasannya Under Dile Kita Itu Ada Masanya Kalau Motor Mobil Under Dile Rusak Filter Rusak Gitu Kan Atau Van Belt Rusak Oh Gampang Asalkan Masih Diproduksi Bisa Beli Kalau Manusia Kok Jantungnya Sudah Mulai Rusak Meskipun Sekarang Ada Dioperasi Dikasih Jantungnya Babi Sudah 10 hari Sampai Hari Ini Meskipun Semuanya Ada Empat Empat Komponen Dari 10 komponen Itu Yang Dari Babi Yang Masih Hidup Katanya Ini Aneh Aneh Belum Ada Fikihnya Masih Dibahas Tetapi Setidaknya Kalau kita Sudah Merasa Sebagai Camat Kita Sudah Mendapatkan Warning Dari Ayat Itu Karena Yusikum Itu Kepada Kalian Kalian Itu Kita Tentang Anak Kalian Berarti Kalau Tentang Anak Kalian Anak Jadi Ahli Waris Yang Diberi Wasiat Itu Yang Calon Meninggal Makanya Ilmu Ini Ilmu Buat Kita Bukan Untuk Membagi Kepada Orang Tua Kita Tapi Kepada Nanti Kalau Kita Meninggal Gitu Pak Karena Pak Yaudah Dulu Kita Sampaikan Harta Dan Anak Itu Kadang Kadang Jadi Perhiasan Dunia Dalam Surat Al-Kahfi Disebutkan Al-Malu Wal-Banuna Zinatul Hayatid Dunia Anak Itu Perhiasan Dunia Apalagi Punya Duit Ini Perhiasan Banget Yuk Kita Jalan Jalan Mau Keluar Negeri Kedalam Negeri Gitu Pak Oh Itu Perhiasan Banget Tapi Kadang-kadang Dalam Surat Ataupun Juga Disebutkan Inama Amwalukum Wa'uladukum Fitnatun Fitnatun Itu artinya Ujian Makanya Ketika Kita Mendapatkan Wasiat Dari Allah Berarti Kita Suruh Mempelajarinya Dan Redaksi Yang Dipakai Itu Dengan Redaksi Wasiat Biasanya Wasiat Itu Wasiat Itu Secara Bahasa Artinya Memerintahkan Kepada Seseorang Itu Namanya Wasiat Makanya Wasiat Itu Pak Nanti Masuk Ke Pembahasan Yang Lain Baik Wasiat Setelah Orang Meninggal Itu Juga Perintah Untuk Dilakukan Setelah Meninggal Atau Pak 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 Ketika Berhutbah Kalau Ketika Berhutbah Kadang-kadang Ngomong Ketika Berwasiat Ketika 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 Bapak Juga Nanya Pak Ketika Emang Mau Meninggal Kok Wasiat Kan Ya Enggak Wasiat Artinya Memerintahkan Kepada Orang Lain Ini Perintah Dari Allah Pak Untuk Kita Belajar Tentang Pembagian Harta Dan Kata Kerja Yang Dipakai Itu Dengan Kata Kerja Fi'il Mudare Ini Kalau Kata Kerja Dalam Bahasa Arab Itu Beda-beda Kalau Dalam Bahasa Inggris Tensisnya Gitu Kalau Dalam Bahasa Arab Kata Kerja Itu Ada Tiga Yang Pertama Maudi Yang Kedua Mudare Yang Ketiga Amar Maudi Untuk Masa Lampau Mudare Untuk Masa Sekarang Dan Seterusnya Amar Itu Untuk Perintah Ini Fi'il Atau Kata Kerja Di Dalam Bahasa Arab Kalau Dalam Bahasa Kita Sama Makan Sudah Makan Sedang Makan Mau Makan Itu Sama Dalam Bahasa Arab Akala Sudah Makan Ya Kulu Sedang Makan Atau Mau Makan Kul Itu Makan Ini Beda Dalam Pembentukan Bahasa Yang Digunakan Di Dalam Surat Anisa Dengan Redaksi Fi'il Lemudare Yang Berarti Perintahnya Itu Selamanya Tidak Ada Kata Usang Di Dalam Perintah Ini Ya Yusyukum Yusyukum Allahu Fi'aul Adikum Liza Karim Mislu Hadil Unsaya Ini Dan Sebagainya Yang Kalau Orang Itu Meninggal Bagiannya Itu Pak Sudah Disebutkan Di Dalam Al-Quran Kita Tidak Membanding Bandingkan Tetapi Kalau Dilihat Datanya Pak Perintah Tentang Sholat Di Dalam Al-Quran Banyak Tentang Zakat Itu Banyak Tetapi Kita Bayar Zakat Dari Harta Apa Saja Itu Tidak Disebutkan Di Dalam Al-Quran Meskipun Untuk Siapanya Itu Disebutkan Sholat Bagaimana Takbir Sampai Salam Itu Tidak Disebutkan Di Dalam Al-Quran Tapi Ketika Perintah Untuk Membagi Waris Itu Disebutkan Plus Caranya Ya Pak Makanya Ini Nanti Yang Berkonsekuensi Hukum Tentang Bagaimana Caranya Membagi Waris Itu Allah Jelaskan Secara Langsung Di Dalam Al-Quran Salah Satunya Yaitu Surat An-Nisa 11 Sampai 14 Ya Pak Ini Suratnya Namanya Apa An-Nisa Tidak ada Surat Ar-Rijal Ya Pak Perempuan Itu Istimewa Di Dalam Al-Quran Ada Surat Mariam Ya Pak Ada Gitu Oke Kemudian Yang Kedua Adalah Alasan Kenapa Kita Belajar Ilmu Waris Yang Kedua Itu Nabi Perintahkan Secara Langsung Untuk Kita Belajar Dalam Rewat Imam Ad-Dara Kundi Dan Imam Hakim Nabi Memerintahkan Kita Untuk Belajar Faro'id Hadisnya Kalian Belajarlah Ilmu Faro'id Faro'id Itu Jama' Dari Faridah Yang Artinya Bagian Pasti Wa'allimuhun Nasa Dan Ajarkanlah Kepada Manusia Fa'in Nimru'un Makbudun Karena Saya Orang Yang Akan Meninggal Wa'inal Ilma Sayyuk Baudu Karena Ilmu Juga Akan Dicabut Wa Tadharul Fitanu Dan Akan Muncul Fitnah Fitnah Ini Kata-kata Fitnah Ini Pak Mirip Dengan Yang Ada Dalam Surat Atau Gopun Ketika Harta Dan Anak Itu Bersatu Hatta Yakhtali Falis Nani Ketika Ada Dua Orang Berbeda Pendapat Dua Orang Berselisih Fil Fari Dalam Ilmu Faro'id Laya Jidani Mereka Berdua Tidak Akan Ketemu Man Yak Dibiha Orang Yang Bisa Menelesaikannya Orang Yang Bisa Menjawabnya Ya Pak Jadi Kalau Hari Ini Bapak Belajar Ilmu Faro'id Kok Bermasalah Kok Masih Ada Orang Yang Bisa Menjawabnya Alhamdulillah Ya Pak Karena Tidak Semua Ustadz Itu Bisa Membahas Tentang Ilmu Faro'id Kalau Memotivasi Orang Pak Untuk Berbuat Baik Itu Tidak Harus Pak Ustadz Motivator Cukup Ya Pak Apalagi Plus Ustadz Kalau Ustadz Kok Bisa Menjawab Ilmu Faro'id Itu Akan Menjadi Nilai Lebih Karena Kata Nabi Suatu Ketika Akan Ada Dua Orang Yang Berbeda Pendapat Berdebat Dalam Urusan Faro'id Tidak Ketemu Orang Yang Bisa Menyelesaikannya Ya Pak Ini Perintah Dari Nabi Untuk Belajar Dan Mengajarkan Oke Kalau Bapak Tahu Juga Tidak Mau Tahu Ini Dua hal Ini Gampang Gampang Susah Kalau Tidak Tahu Yaudah Mencari Tahu Tapi Kalau Sudah Tidak Mau Tahu Ini Berat Levelnya Sudah Bukan Ustadz Lagi Tapi Pengacara Ya Pak Oke Ini Yang Harus Diketahui Dan Ustadz Bukan Pengacara Makanya Kita Belajar Semoga Dalam Rangka Zero Excedent Orang Itu Kalau Di Perusahaan Besar Ada Esos Sembilan Berapa Itu Biar Perusahaannya Zero Excedent Tidak Ada Kecelakaan Sudah 10.000 Jam Tidak Ada Kecelakaan Tapi Kita Keluarga Kita Yang Kita Tinggalkan Harta Itu Kita Tidak Siap Kepada Mereka Kadang Kadang Malah Kita Sendiri Yang Menjadikan Mereka Akan Berantem Di Kemudian Hari Makanya Kita Harus Antisipasi Yang Mana Alasan Yang Ketiga Kenapa Kita Belajar Ilmu Faro'id Atau Ilmu Waris Disebutkan Di Orang Orang Yang Beriman Kalian Jangan Makan Harta Diantara Kalian Dengan Batil Ayat Ini Mungkin Sekilas Itu Seperti Ayat Buat Koruptor Jangan Kalian Makan Harta Diantara Kalian Dengan Batil Sebenarnya Batil Disini Itu Tidak Selalu Buat Orang Yang Makan Hartanya Publik Tidak Selalu Begitu Orang Yang Makan Harta Saudaranya Itu Zolim Tidak Zolim Ya Pak Saudara Makan Harta Saudara Dan Ini Pak Ketika Ada Apa Namanya Kalau Gini Kalau Koruptor Itu Ketanggep Pak Itu Dia Tahu Kalau Ini Korupsi Tapi Kalau Saudara Makan Harta Saudaranya Itu Kadang Kadang Dia Bisa Mencari Dalil Untuk Membolehkan Makan Itu Ini Agak Gampang Gampang Susah Saya Kasih Contoh Gini Ini Gampang Gampang Susah Saya Bilang Gampang Susah Karena Kadang Terjadi Tapi Kita Tidak Sadar Kalau Itu Zolim Padahal Itu Zolim Orang Tua Sebelum Meninggal Itu Punya Anak Anak Pertamanya Itu Sudah Cukup Dewasa Tapi Kodaru Ternyata Ketika Usia Lanjut Ternyata Hamil Lagi Istrinya Mungkin Gak Mungkin Dan Ini Kejadian Nyata Saya Punya Saudara Saya Punya Tetangga Anak Pertamanya Itu Dipanggil Sama Orang Tuanya Dibilangin Nak Bapak Ini Kan Sudah Sakit Sakitan Kalau Nanti Bapak Meninggal Kan Ada Tanah Ada Harta Tolong Ya Adikmu Yang Paling Kecil Itu Kamu Urusin Sampai Nanti Sekolah Sampai Menikah Itu Duitnya Pak Itu Kan Gitu Pak Bagus Bapak Pesan Orang Tua Seperti Itu Ya Bagus Biar Saudaranya Memikirkan Saudara Yang Lainnya Kan Gitu Pak Oke Tapi Dalam Kenyataannya Sedikit Masalah Gara 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 Ketika Bapak Itu Benar Benar Meninggal Hartanya Tidak Dibagi Waris Karena Omongan Dari Bapak Nanti Adikmu Tolong Urusin Diurusin Benar Makanya Ikut Kakaknya Karena Adik Yang Paling Kecil Masih Kecil Waktu Bapak Meninggal Kemudian Sekolah Juga Dibiayai Sama Kakaknya Sampai Kuliah Sampai Menikah Dibiayai Tapi Setelah Menikah Pak Orang Itu Usianya Cenderung Sama Ya Pak Orang Itu Kalau Masih Sekolah Itu Ada Jenjangnya Jenjangnya Itu Maksudnya Oh Saya SD Kakak Saya SMP Itu Beda Mainnya Aja Beda Kalau Kuliah Itu Sudah Beda Tapi Setelah Menikah Hampir Mirip Sama Saya Dengan Bapak Bapak Ini Kan Bedanya Cukup Jauh Kita Sama Sama Di Masjid Sama Sama Sudah Menikah Satu Komplek Itu Sudah Tidak Ada Perbedaan Cukup Signifikan Ya Pak Ya Paling Kita Tanya Kamu Lahirnya Tahun Berapa Tahun 80 Wah Masih Muda Oh Iya Bapak Berapa Saya 60 Tapi Kalau Satu Komplek Setelah Menikah Sama Sama Itu Hampir Mirip Setara Karena Yang Menikah Itu Butuh Rumah Akhirnya Tetangga Tetangga Bilang Dulu Bapak Itu Punya Tanah Banyak Ya Pak Masa Kok Saya Tidak Dapat Yang Tanya Kakak Itu Akhirnya Nanya Kak Katanya Bapak Dulu Punya Tanah Banyak Gini Saya Pengen Bangun Rumah Bagi Warsyo Kata Kakak Kamu Tidak Tau Diri Kenapa Kamu Kan Biaya Hidup Sekolah Sampai Nikah Itu Pake Biaya Sayang Terus Kenapa Apa Urusannya Itu Duitnya Dari Bapak Itu Saya Gunakan Untuk Hidup Kamu Loh Terus Hitungannya Bagaimana Masa Hitung Hitungan Pertanyaannya Ketika Tidak Terjadi Kejelasan Itu Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Kakak Itu Memang Biayanya Lebih Tinggi Daripada Duit Yang Diberi Bapak Atau Duit Yang Diberi Bapaknya Atau Harta Yang Diberi Bapaknya Itu Lebih Banyak Daripada Biaya Hidup Ya Dan Ini Pak Kalau Terjadi Kezoliman Ya Ini Tidak Bisa Disalahkan Siapa Siapa Karena Bapaknya Juga Bilang Adiknya Nanti Diurusi Sampai Menikah Kan Gitu Pak Oke Ini Pak Kadang Kadang Yang Terjadi Di Masyarakat Kadang Kadang Kezoliman Itu Memakan Harta Orang Lain Secara Zolim Itu Kadang Kadang Secara Tidak Sadar Ya Pak Oke Contoh Lain Begini Ketika Kita Tidak Tau Ilmu Faroed Ilmu Waris Ketika Suami Istri Menikah Ya Pak Ketika Hartanya Misalnya Suaminya Sudah Punya Duit Banyak Menikah Dengan Istri Tapi Ternyata Suaminya Tadi Meninggal Punya Anak Anak Kecil Oke Pertanyaannya Berarti Harta Suami Dibagi Waris Tidak Bagi Ya Suami Istri Menikah Kemudian Hartanya Harta Suami Istri Juga Punya Harta Tapi Dipakai Amat Dia Dipegang Amat Dia Kalau Hartanya Suami Ketika Meninggal Anaknya Masih Kecil Kecil SD Pertanyaannya Hartanya Suami Tadi Dibagi Waris Tidak Dibagi Pertanyaannya Lagi Pak Ustadz Kan Ini bocah Kecil Banget Masa Dapat Duit Nanti Buat Beli Mainan Ya Gini Dibagi Itu Tidak Harus Diberikan Tapi Dibagi Haknya Oh Berarti Ini Suami Ini Waktu Meninggal Duitnya Kita Anggap 100% Duitnya Apa Saja Harta Apa Saja Ada Tanah Ada Kontrakan Ada Apa Apa Gitu Pak Oke Kalau Harta Itu Harta Suami Kok Punya Anak Pertanyaannya Istri Dapat Berapa Persen Atau Berapa Prosentasenya Kalau Enggak Seper Empat Seper Lapan Itu Bagian Istri Kalau Suaminya Punya Anak Istrinya Dapat Seper Delapan Kalau Suaminya Enggak Punya Anak Maka Istrinya Dapat Seper Empat Berarti Kalau Hartanya Di Total Itu Delapan Miliar Kita Miliar Biar Enak Baginya Kita Sudah Berantem Berantem Ditanya Berapa Lima Juta Lima Juta Ngapain Berantem Dan Siapa Lima Juta Enggak Berantem Kalau Miliar Miliar Bakal Terlucun Terlucun Makanya Saya Berantem Orang Kaya Sama Berantem Orang Miskin Itu Lamaan Orang Kaya Kalau Orang Miskin Berantem Sampai Ke Kantor Polisi Kamu Mukul Mana Visum Ini Didenda Lima Juta Lima Juta Mahal Banget Yaudah Besok Berantem Lagi Tapi Kalau Orang Kaya Berantem Sama Bawa Pengacara Ini Bawa Pengacara Masih Kurang Bawa Polisi Bawa Ormas Kepengadilan Pun Itu Mulai Dari Yang Paling Rendah Sampai Nanti Paling Tinggi Itu Buat Permainan Pengacara Saja Duitnya Abis Buat Rebutan Gitu Menikah Punya Anak Kecil Berarti Istrinya Kan Dapat Bagian Seper Delapan Kalau Hartanya Lapan Miliar Berarti Satu Miliarnya Itu Milik Istri Kalau Berupa Duit Kalau Berupa Apa Properti Berupa Macem-macem Yaudah Gampang Saja Seper Delapan Dari Hak Milik Itu Hak Milik Istri Tujuh Per Lapan Kalau Anaknya Laki-laki Perempuan Berarti Buat Mereka Tapi Tidak Harus Diberikan Tapi Dijaga Oke Pak Kalau Dijaga Berarti Hak Miliknya Buat Anak Tapi Yang Mengelola Bisa Siapa Saja Oke Pak Tapi Dalam Kasusnya Tak Jarang Hartanya Suami Ketika Suami Meninggal Anaknya Masih Kecil Dikuasai Oleh Istri Kalau Dikuasai Oleh Istri Kalau Dikelola Tidak Apa Tapi Sayangnya Tidak Jelas Ini Mengelolanya Bagaimana Sayangnya Lagi Karena Anaknya Masih Kecil Kemudian Suaminya Menikah Dalam Keadaan Masih Muda Duitnya Banyak Ikut Arisan Pak Ikut Reunian Ketemu Sama Yang Lain Ternyata Loh kok Masih Cantik Gitu Pak Kasian Anakmu Nggak ada Ngurusin Saya Mau Menafkahi Maksudnya Apa Yuk Kita Menikah Kalau Ternyata Menikah Laki Kok Duitnya Dipakai Untuk Menikah Zalim Tidak Terhadap Anak Dari Suamin Pertama Zalim Kan Gitu Pak Kalau Nanti Di Kemudian Hari Tidak Dibagi Dari Suamin Pertama Ternyata Menikah Punya Anak Laki Dari Suamin Kedua Kalau Hartanya Itu Dari Suamin Pertama Anak Dari Suamin Kedua Itu Ahli Warus Dari Suamin Pertama Bukan Ya Pak Contoh Nih Suamin Pertama Meninggal Punya Anak Tiga Kemudian Menikah Lagi Punya Anak Tiga Berarti Anak Ada Enam Ya Pak Oke Tiga Tambah Tiga Enam Ketika Istri Tadi Meninggal Di Kemudian Hari Kok Ternyata Dibagi Warus Terhadap Enam Anak Ya Pak Harusnya Kan Bukan Kepada Suami Pertama Kepada Anak Dari Suami Pertama Saja Gitu Pak Oke Dan Kasus Ini Pak Banyak Terjadi Bukan Karena Orang Itu Poligami Ya Tapi Karena Menikah Lagi Setelah Suami Atau Istrinya Meninggal Saya Pernah Bercerita Ya Pak Disini Tentang Ada Orang Perempuan Yang Meninggal Yang Meninggal Itu Keliru Suami Istri Menikah Punya Anak Istrinya Meninggal Sang Suami Masih Hidup Menikah Lagi Punya Anak Lagi Di Anak Yang Kedua Anak Ada Banyak Hidup Bersama Bapaknya Dalam Satu Rumah Oke Tapi Anak Dari Istri Yang Pertama Itu Sudah Pisah Rumah Pertanyaannya Kalau Rumahnya Suami Tadi Laki Laki Tadi Dimiliki Oleh Suami Tadi Wak Dan Ternyata Suami Tadi Meninggal Meskipun Hidup Dari Suaminya Bersama Anak Dari Istri Kedua Ya Meskipun Rumahnya Tadi Ditempati Bersama Istri Kedua Dan Anak Anak Dari Istri Yang Kedua Pertanyaannya Kalau Sang Suami Atau Laki Laki Meninggal Tadi Anak Dari Istri Pertama Yang Sudah Bisa Itu Dapat Warisan Dari Tanah Yang Ditempati Dapat 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 Tapi Kalau Kita Posisinya Sebagai Anak Dari Istri Kedua Yang Mana Rumah Itu Rumah Kecil Kita Pak Ustadz Bersama Ibu Kita Istri Yang Kedua Masa Sih Saudara Tiri Saya Tau Tauan Rumah Disini Masa Dapat Juga Sih Ya Pak Kira Saudara Tiri Yang Jauh Jauh Itu Rumah Itu Dapat Enggak Pak Kalau Dapat Wah Berarti Dia Tauan Disini Saya Pernah Pak Ini Belum Selesai Kasusnya Karena Tanahnya Itu Di Daerah Fatmawati Itu Dulu Ada Pegawai Pedankah Pedankah Berarti Sudah Lama Banget Pedankah Sekarang Kemendikbud Itu Ada Tanah Disitu Ada Sekitar 400 Meter 400 Meter Tapi Sekarang Disitu Ada MRT Yang Satu Meternya Itu NJP 30 Juta 30 Juta Itu Kali Empat Itu Miliaran Kalau Yang Dibagi Sedikit Oke Tapi Pertanyaannya Gini Kalau Benar-benar Secara Hukum Itu Adalah Bagian Dari Anak Dari Laki-laki Tadi Kepada Istri Pertama Pemunistri Kedua Kok Ternyata Dikuase Oleh Anak Dari Istri Kedua Saja Tanpa Diberikan Kepada Anak Dari Istri Yang Pertama Pertanyaannya Zolim Zolim Rumah Itu Saat Masih Hidup Suaminya Bilang Istriku Yang Kedua Itu Ini Rumah Buat Kamu Terus Dipindahkan Kalau Buat Istri Yang Kedua Pertanyaannya Berarti Istri Yang Pertama Tadi Anaknya Itu Dapat Bagian Waris Tidak Tidak Ada Karena Tidak Jalur Kalau Yang Meninggal Istri Kedua Kalau Rumah Sudah Diberikan Pada Istri Yang Kedua Berarti Kalau Anak Dari Istri Pertama Itu Bukan Jalur Nasab Dia Makanya Anak Dari Istri Pertama Terhadap Harta Yang Sudah Diberikan Kepada Istri Yang Kedua Itu Tidak Ada Sambungannya Gitu Pak Tapi Ketika Terjadi Demikian Karena Tidak Tau Ilmu Waris Dan Tau Ilmu Hibah Setelah Meninggal Jadi Masalah Karena Dijual Harganya 9 Milyar Kalau Dibagi Sama Anak Anak Itu Kan Gak Tau Anak Papa Kita Kan Yang Ngurusi Dulu Gak Ada Suratnya Kita Yang Keluar Uang Juga Keluar Uang Berapa Ya 10 Juta Orang Harganya 9 Milyar Ini Jadi Masalah Tapi Kalau Kita Tau Ilmunya Ilmu Hibah Ilmu Wasiat Ilmu Waris Kita Tau Tadi Orang Tidak Poligami Cuma Istri Pertamanya Meninggal Meninggal Itu Kalau Yang Meninggal Bapaknya Itu Bapaknya Mereka Tapi Kalau Yang Meninggal Ibunya Ibunya Masing Masing Ya Pak Ini Dalam Bab Tentang Memakan Harta Orang Lain Secara Zalim Itu Bisa Jadi Karena Bapaknya Itu Tau Tauan Ilmunya Sampai Anaknya Itu Merasa Sudah Dimiliki Atau Seorang Istri Merasa Harta Suaminya Harta Dia Padahal Kalau Bukan Hartanya Dimakan Berarti Sama Dengan Memakan Harta Orang Lain Secara Zalim Ya Pak Termasuk Kemarin Sudah Sampaikan Kalau Orang Tua Kok Hibah Kepada Anak Itu Harus Selesai Secara Syariah Dan Secara Legalnya Kalau Baru Diomongkan Saja Itu Tidak Ada Konsekuensi Hukumnya Ya Pak Saya Ulangi Kalau Baru Diomongkan Saja Itu Tidak Ada Konsekuensi Hukumnya Persis Dengan Orang Laki-laki Yang Pengen Menikahi Perempuan Kamu Mau Nggak Saya Nikahi Mau Pertanyaannya Sudah Halal Atau Belum Belum Ya Pak Termasuk Begini Orang Tua Nanti Kalau Saya Meninggal Apalagi Begitu Atau Nggak Usah Ngomong Setelah Meninggal Ini Buat Kamu Tapi Jangan Bilang Siapa Siapa Itu Orang Tua Sengaja Banget Sengaja Biar Anaknya Berantem Kalau Nanti Orang Tua Itu Meninggal Yang Dibilangin Ini Buat Kamu Dia Merasa Ini Milikku Ya Pak Ya Mana Buktinya Nggak Ada Buktinya Saya dengar Sendiri Bapak Bilang Begitu Ibu Bilang Begitu Tapi Yang Lain Bilang Ya Nggak Bisa Ini Orang Tua Yang Punya Berarti Harusnya Dibagi Waris Ya Pak Ya Tapi Gara Gara Omongan Yang Tidak Benar Kalau Terjadi Masalah Di Dalam Keluarga Khawatirnya Pak Ketika Terjadi Kezoliman Nanti Ada Orang Yang Memakan Harta Orang Lain Secara Zolim Termasuk Dalam Kasus Ini Keluarga Dan Memakan Harta Orang Lain Secara Zolim Itu Gampang Gampang Susah Gampang Gampang Susah Begini Kalau Masih Muda Kalau Masih Yudup Di Selesai Contoh Gini Kita Tidak Tahu Terus Kita Makan Kita Bilang Ini Tadi Makanan Mua Tadi Saya Makan Mohon Ikhlasnya Oh Tidak Tidak Selesai Termasuk Dalam Kasus Yang Banyak Ketika Dulu Bagi Tidak Tahu Ilmunya Terus Ternyata Kita Mendapatkan Lebih Banyak Daripada Seharusnya Kita Bilang Yang Lebih Dikit Kayaknya Dulu Keliru Kayaknya Tapi Kalau Tidak Ikhlas Tidak Ridha Dan Ini Bukan Bicara Tentang Harta Haram Itu Bukan Haram Bendanya Asalnya Boleh Tapi Ketika Ada Orang Lain Kok Ternyata Kita Bawa Kita Pegang Itu Nanti Masuk Pesawatnya Menuju Surga Itu Agak Susah Amalnya Banyak Ketika Keluar Negeri Orang Itu Mau Keluar Negeri Duit Sakunya Banyak Iya Sudah Ada Visa Sudah Ada Apa Namanya Paspor Ya Pak Visanya Itu Syahadat Karena Dengan Itu Orang Itu Boleh Masuk Ke Suatu Negara Kalau Masuk Ke Surga Itu Kuncinya Termasuk Paspornya Sudah Ada Karena Solatnya Juga Rajin Tetapi Orang Yang Mau Keluar Negeri Pesawat Mau Paspornya Komplet Visanya Ada Uang Sakunya Sudah Ada Tiketnya Sudah Lunas Tapi Kalau Di Dalam Tasnya Kok Ada Senjata Tajam Kok Ada Barang Barang Yang Tidak Boleh Naik Pesawat Kira-kira Bisa Naik Pesawat Enggak Kita Mau Lewat Ke Bandara Itu Suruh Melewati Metal Detektor Deteksi Ada Metal Kalau Ternyata Bunyi Ditanya Kok Bunyi Apa Ya Oh Gaspernya Belum Dilepas Dilepas Bunyi Lagi Apalagi Nih Oh Dompetnya Ada Koinnya Lepas Apalagi Jam Apalagi Gigi Ternyata Ternyata Giginya Gak Gak Bisa Dilepas Iya Kalau Orang Memasuk Surga Nanti Dilewati Dosa Detektor Kalau Ada Harta Orang Lain Yang Kemakan Nanti Bunyi Bunyi Ada Apa Di Tiditi Ternyata Ada Harta Sedaramu Yang Dimakan Waduh Udah Masuk Ke Perut Nih Gitu Ya Udah Jadi Daging Yaudah Gini Pak Kita Lihat Sedikit Atau Banyak Kalau Sedikit Ada Jasa Melepaskan Dipotong Jasa Melepaskan Dosanya Itu Ke Neraka Dulu Dipotong Dulu Kalau Sudah Banyak Sudah Susah Wah Pak Ini Susah Banget Kenapa Sudah Semuanya Makanya Dibakar Dulu Dibakar Di neraka Kalau Sudah Hilang Garo Gak Bunyi Lagi Monggo Tapi Sudah 500 Tahun Kemudian Na'udzubillah Emin Zalik Yang kadang-kadang Kalau kita Mengetahui Itu dosa Kita Lebih mudah Untuk bertobat Daripada Samar-samar Na'udzubillah Kalau masih Samar-samar Atau ketika Setidaknya Itu Kita kadang-kadang Tidak tahu Kalau itu dosa Semoga Diampuni oleh Allah Subhanahu Wata'ala Kok suruhnya Enggak bunyi Belum Masih Jauh Ternyata Sekarang Subuhnya Juga Agak Mundur Berangkat Jam 4 Alhamdulillah Masih Ngejar Meskipun Naik tangganya Agak Ngos-ngosan Juga Langsung Disadarin Jadi Imam Oke Ini yang Ketiga Kemudian Yang keempat Adalah Ancaman Kekal Di neraka Ini Semoga Ketika Kita Menjadi Hamba Yang Taat Menjadi Orang Soleh Menjadi Seorang Muslim Yang Taat Semoga Kalaupun Kita Dosa Diampuni oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Semoga Dari Ampunan Itu Kita Pantas Untuk Mendapatkan Surga Tanpa Melewati Neraka Tetapi Begini Ketika Allah Menutup Ayat Tentang Faro'id Yaitu Ayat Yang Ke 14 Ditutup Dengan Sebuah Ayat Yang Kalau Kita Baca Ini Agak Mengerjitkan Dahi Begini Siapa Yang Bermaksiat Kepada Allah Dan Menentang Hukum Hukum Allah Hudud Itu Secara Bahasa Jama' Dari Hadun Artinya Batasan Para Ahli Tafsir Menyebutkan Suatu Ayat Itu Biasanya Akhirnya Itu Menjelaskan Kandungan Dari Ayat Sebelumnya Maksudnya Suatu Ayat Itu Kadang-kadang Inna Allaha Samiyun Alim Inna Allaha Ghafur Rahim Gitu Biasanya Ada Hubungannya Erat Dengan Yang Dijelaskan Di Ayat Sebelumnya Dan Ayat Ini Mengakhiri Tentang Ayat Faro'id Yang Artinya Siapa Yang Bermaksid Kepada Allah Dan Menentang Hukum Hukum Allah Batasan Batasan Allah Maka Yudkhil Hunaron Dia Akan Dimasukkan Neraka Sayangnya Nggak Cuma Neraka Saja Tapi Khalid Dan Fihah Yang Khalid Yang Kekal Di Dalamnya Dan Baginya Siksa Yang Menghinakan Kata-kata Khalid Dan Itu Biasanya Kepada Orang Kafir Yang Dia Tidak Percaya Kepada Allah Tapi Di Ayat Ini Ancaman Ini Diberikan Kepada Orang Yang Bermaksiat Kepada Allah Tapi Tidak Cuma Bermaksiat Karena Maksiat Itu Sebesar Apapun Sangat Mungkin Diampuni Oleh Allah Tapi Maksiat Ini Ditambah Dan Menentang Melampai Batas Dari Batas Batas Allah Maka Masuk Neraka Secara Kekal Makanya Para Ulama Nanti Menjelaskan Orang Yang Tidak Tahu Dengan Tidak Mau Tahu Itu Beda Kalau Tidak Tahu Diberitahu Oh Dia akan Menjadi Tahu Dan Mengamalkan Tapi Kalau Diberitahu Oh Ini kan Harusnya Enggak Begini Ayatnya Begini Harusnya Begitu Terus Dia bilang Bodoh Amat Kok Di Quran Loh Bahkan Quran Enggak Semuanya Bisa Dipakai Gitu Kan Loh Ini Dari Allah Loh Gak Tahu Pokoknya Pokoknya Saya gak Mau Tahu Kalau Sudah Diberikan Ilmunya Kok Tidak Mau Tahu Bahkan Cenderung Menganggap Itu Tidak Adil Khawatir Berarti Menganggap Aturan Di Dalam Alkuran Tidak Adil Berarti Seolah Menganggap Yang membuat Aturan Itu Juga Tidak Adil Gitu Pak Kalau Tidak Tahu Oke Tapi Kalau Diberitahu Kok Tidak Mau Tahu Sayangnya Pak Khawatirnya Nanti Sampai Level Menentang Menentang Itu Beda Dengan Mengakui Di Jalan Saja Di Tilang Polisi Itu Antara Mengakui Salah Dengan Tidak Mengakui Kalau Mengakuan Kesalahan Itu Dua Yang Berbeda Ini Di dalam Bap Tentang Waris Juga Sama Makanya Ayat Ini Yang Menurut Saya Harus Menjadi Catatan Tersendiri Meskipun Nanti Ada Beberapa Hukum Selanjutnya Mulai Dari Mengguguruhkan Hak Itu Juga Boleh Atau Orang Yang Tidak Mau Mengambil Hak Itu Juga Tak Masalah Tapi Secara Umum Ada Apa Namanya Apa Namanya Kalau Kita Bicara Waris Itu Ada Di Dalam Al-Quran Wampu Di Dalam Hadis Oke Yang Selanjutnya Yaitu Langkahnya Ilmu Waris Ini Juga Menjadi Alasan Tersendiri Kenapa Kita Belajar Ilmu Waris Dan Menurut Pengamatan Saya Pak Di Beberapa Kajian Itu Memang Jarang Yang Dibahas Secara Detail Di Dalam Ilmu Waris Karena Dianggap Itu Susah Dan Ternyata Memang Langkah Langkah Itu Dari Dua Sisi Langkah Yang Mau Belajar Sama Langkah Yang Bisa Mengajari Karena Tidak Semua Bisa Mengajarkan Ilmu Waris Makanya Kata Nabi Dalam Redaksi Imam Ibn Hakim Disebutkan Fa'in Nahu Nisful Ilmi Wah Yunsa Wah Awal Luma Yunza Min Um Mati Yaitu Ilmu Waris Itu Sebagian Ilmu Dia Akan Dilupakan Dan Yang Pertama Dicabut Dari Umatku Gitu ya Pak Makanya Disini Jama'al Akbar Termasuk Manusia Manusia Langkah Karena Karena Belajar Belajar Ilmu Yang Langka Makanya Perlu Dilestarikan Disini Kan Sesuatu Yang Langka Itu Biasanya Apa Namanya Kalau Tidak Harganya Tinggi Ini Hewan Langka Makanya Dilindungi Termasuk Lagi Langka Cabai Makanya Naik Ini Termasuk Hal Yang Langka Makanya Semoga Nanti Kita Bisa Selesaikan Tentang Ilmu Ini Dan Semoga Bisa Difahmi Dengan Mudah Oke Saya Lanjutkan Lanjutkan Atau Mau Tanya Jawab Tanya Jawab Oke Belum Suruhkan Masih Jauh Masih Gelap Tapi Kalau Saya Lihat Di Soalnya Kok Udah Jam 6 Oh Salah Oh Pantesan Ini Waktu Indonesia Mana Terbit Jam 5 4 9 Sekarang Sudah Jam 5 5 3 Ini Berarti Sudah Suruk Nih Khawatirnya Nanti Kalau ada Pertanyaan Saya Tidak Bisa Selesaikan Atau Gini Aja Ini Masih Ada Beberapa Hal Ini Apa Namanya Saya Lanjutin Yaitu Sejajar Belajar Al-Quran Karena Kata Umar Bina Ketab Ta'alamun Farait Kamata Ta'alamun Al-Quran Kalian Belajar Al-Quran Sudah Dan Banyaknya Penyimpangan Insya Allah Kita Nanti Yang Lanjut Lanjut Ini Saya Lanjutkan Di pertemuan Berikutnya Plus Kita Akan Membahas Kira-kira Ada Masalah Apa Saja Di Dalam Ilmu Waris Tentang Hal-hal Yang Terjadi Di Masyarakat Karena Saya Menyebutkan Setidaknya Ada Beberapa Hal Yang Menjadi Masalah Dalam Penyimpangannya Untuk Melengkapi Kajian Kita Kali Ini Beberapa Masalah Yang Terjadi Dan Nanti Kita Akan Bahas Juga Dan Solusinya Bagaimana Dan Mengantisipasinya Bagaimana Kita Akan Bahas Di Pertemuan Berikutnya